Intro Selamat datang di channel Ikebana Lusi Saya akan merangkai Jiyuka Ikebana Ikenobo memakai ornamen namanya ini Midolino Midolino ini saya belajar dari floral designer Hitomi Gilliam Jadi kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya, beliau ada Youtubenya, nanti akan saya taruh linknya di kolom Yaitu ini Midolino itu adalah rotan, rotan yang dikasih aluminium wire lalu diguluk pakai benang wall Hitomi itu idenya banyak sekali, dia adalah salah satu favorit saya, saya banyak terinspirasi dari beliau Saya sangat terima kasih dengan beliau, Youtube-Youtubenya bagus sekali, cara ngajarnya sangat jelas sekali Jadi nanti teman-teman bisa lihat dan belajar juga dari sana Nanti saya akan juga bikin macam-macam Ikebana memakai ornamen-ornamen yang diajarin Jadi ini, ornamennya ini saya taruh di kensan, ini ada kensannya Warnanya saya sesuaikan dengan wadah saya Nah, wadahnya ini memang wadah Ikebana Ikenobo Wadah ini bisa kita pakai untuk Jiyuka, rangkaian sekarang Bisa juga ini untuk Rika dan Syoka Bunga yang saya pakai adalah hidrensia Hidrensia yang saya matchingkan warnanya dengan benang wall dan fas Hidrensia yang saya taruh di sini Hitomi itu floral designer bukan dari aliran Ikebana, dia jadi aliran barat Jadi ide dia saya akan pakai di Ikebana Saya akan pakai dua hidrensia di sini, dua tempat Seperti ini, warnanya menceng sekali Lalu saya akan pakai bunganya itu nanti bunga gerbera Seperti biasa, bunga gerberanya yang pendek saya taruh di dalam Lalu yang lebih panjang, saya akan taruh di depan Nah, untuk kontrasnya, untuk aksennya Saya akan pakai gerbera lagi, tapi warnanya pink Ya, dia lebih besar, jadi saya akan taruh dia nyumpet-nyumpet saja Jadi supaya kelihatannya sedikit saja pinknya Sudah dapat ini, saya akan pakai daun Saya pakai daun aglonema Daun aglonemanya cakep sekali Pinggirnya warnanya pink Ya, ini saya sudah kasih kawat di sini Saya akan pakai dua daun aglonemanya Supaya ada surface-nya juga Saya akan taruh di belakang satu Lalu saya akan taruh di depan satu Ya, oke Lalu saya punya baby rose Baby rose-nya saya akan taruh di belakang Saya akan taruh di belakang Saya akan taruh dua tangkai saja baby rose-nya Warnanya di sini terang Ya, oke Ya, jadi rotanya ini ada yang satu ke depan Ada yang satu di belakang Smedelino-nya Oke, ini sebetulnya sudah jadi Karena di sini semua memakai bahannya surface Tidak ada lainnya Maka saya akan tambah bahan lain Yaitu iris Nah, iris ini saya akan pakai Dia melengkung mengikuti lengkungan Ya, coba kita lihat Saya akan taruh di sini Ya, oke Saya akan pakai dua Di dalamnya ini sepotong saya sudah kasih kawat Supaya gampang taruh di kensannya Oke Jadi, dia sekaligus sebagai dramanya ya Jadi, kita punya rangkaian itu Luas sekali Pergerakannya Mengikuti bentuk dari si Medelino ini Sehingga menjadi satu kesatuan Yang harmonis ya Jadi, ada unitinya Unitinya dari lengkungannya Rakaian ini unitinya didapat dari mana? Selain dari bentuk lengkungannya Dari warnanya juga ya Warnanya Sangat selasi Mulai dari wadahnya Bunga Dan Ornamen Jadi, unity itu bisa didapat dari Warna Dari garis Dari bentuk juga bisa Pemulangan ya Oke Jadi, saya kita punya rangkaian hari ini sudah selesai Jika teman-teman suka dengan rangkaian saya Dengan channel saya Jangan lupa untuk di like Share Dan di subscribe Terima kasih